Ustadz Muhammad Tamrin sudah hadir. Pada kesempatan kali ini beliau akan membawakan kajian kitab Al-Adab Al-Murad Adab dan Akhlak seorang muslim pada pertemuan ke-25. Kita mulai dengan bacaan kesempatan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustadz Muhammad Tamrin waktu dan tempat kami persilahkan. Tawa terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuhu. Innal Alhamdulillahi Na'amaduhu wa Nasta'inuhu wa Nasta'ughhiruhu. Wa Na'udhu Billahi min syururi anfusina wa sayi'ati a'malina. Ma'yahdihillahu falamubillalah. Wa ma'yyudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadana abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam tasliman mazidah. Waqala Rabbuna ta'ala fi kitabihi al-karim Ya ayyuhal ladhina amanu attakullahi haqqa tukatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasu akur Rabbakum alladhi ukhalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqamihah zawjaha wabatha minhuma rijalan kafi'an wa nisa'a wa attakullahi aladhi tasa'aluna bihi wal-arham in Allah ta'ana'alaikum raqiba Ya ayyuhal ladhina amanu attakullahi Waqulu qawlan sadida Islih lakum a'ma lakum Wa yakfir lakum dunubakum Wa man yuti'in laha wa rasulahu faqad faza qawzan azimah Amma ba'da fa'inna astakal hadithi kitabullah wa khair al-hadiyah di Muhammadin sallallahu alihi wa sallam wa syarlu umuri muhdathatuhah fa'inna kulla muhdathatin bil'ah wa kulla bina'atin mund'alalah Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil'alamin segala puji dan syukur kita panjatkan hadiran Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmat dan taufiq dari Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan sore hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali pertemukan kita di majlis ilmu mudah-mudahan majlis kita di sore hari ini berkahwinan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi sebab kita semua dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam sorganya amin ya rupiah wa ta'ala lanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab terakhir kita sampai pada pembahasan tentang tetangga yang buruk bab tentang tetangga yang buruk berikutnya kata beliau rahimah wa ta'ala babun la yu'zi jarahu bab tidak boleh bagi seorang muslim untuk mengganggu tetangganya itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kata beliau rahimahullah Nabi Hurairah radhaallahu anhu kaila li Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhaallahu ta'ala anhu dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang bertanya kepada Nabi Ya Rasulallah Wai Rasulallah Inna fulanan Inna fulanatan Takumun laylah Watasumun nahara Watafal Tasaddaqa Watu'di jiranaha Bilisanaha Kala Rasulallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dari sahabat Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya Wahai Rasulullah Sesungguhnya si fulanah ini Si wanita Seorang wanita Kalau fulanah itu untuk laki-laki Kalau fulanah itu perempuan Sesungguhnya si fulanah ini Ada seorang fulanah Dia sholat malam Kemudian dia berpuasa Di pagihannya dia berpuasa Watafal Kemudian dia melakukan banyak kebaikan Watasuddaqa Dia bersedekah Tapi Watu'di jiranaha Dan dia mengganggu tetangganya Dengan lisannya Nah Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersabda La khaira fiha Tidak ada kebaikan padanya Dia termasuk Kedalam penghuni neraka Walu Maka para sahabat tanya lagi Ada juga si fulanah Ya Rasulullah Yaitu sholat maktubah saja Dia hanya sholat Wajib Sholat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Dan dia Dia bersedekah dengan Athwar Athwar itu jama'thor Apa namanya Al-akid Susu kering Keju Kalau kita disini Dia bersedekah dengan keju Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hia min ahlil jannah Wanita yang seperti ini Termasuk Dalam penghuni surga Nah Perhatikan Jamai Semoga dirahmatin Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menyebutkan pada wanita tadi Yang Sholat malam Sholat-sholat sunnah di malam hari Kemudian dia berpuasa Puasa sunnah Kemudian dia melakukan banyak kebaikan-kebaikan Kemudian dia bersedekah Tapi dia suka ganggu tetangganya dengan lisannya Menunjukkan kepada kita Jamaih sallallahu alaihi wasallam Tentang bahayanya Lisan Terkadang puasa-puasa sunnah Sholat-sholat sunnah itu bisa terhapus Pahalanya disebabkan kenapa Gangguan terhadap tetangga Dengan lisannya Maka ini sekaligus Secara tersilat menunjukkan kepada kita Tentang pentingnya dan agung Besarnya hak tetangga itu Termasuk dalam kategori hak para hamba Hak sesama hamba Dan dinafikan kebaikan-kebaikan Dari orang-orang yang suka mengganggu tetangganya Ini dia ganggu dengan lisannya Bagaimana kira-kira kalau dia ganggu dengan Tangannya Dengan anggota tubuhnya Dengan hartanya Dia pukul tetangganya Atau dia Maki langsung tetangganya Dengan lisannya Dia menggibahi tetangganya saja itu sedang mengganggu Tetangganya buat A Dia yang paling sibuk Mengurusin Tetangganya buat B Dia paling sibuk Ghibahin Tetangganya buat C Buat A, B, C sampai Z Dia yang paling sibuk urusin Padahal dia nggak dapat apa-apa Dia yang mendapatkan dosa Di sisi Allah SWT Banyak kebaikan-kebaikannya yang terhapus Kenapa? Karena dia ganggu tetangganya Perhatikan Jamahin Semoga dirahmatilah Allah SWT Di sini sebutkan Waktu Dia mengganggu jirannya Jiran itu tetangganya Ini umum Berlaku umum Baik tetangga kafir Ataupun tetangga muslim Kalau tetangga muslim Lebih parah lagi Tetangga kafir Dia masih punya hak tetangga dengan kita Karena tetangga itu ada tiga jenis Ada tetangga Yang merupakan Saudara kita Terabat kita Sekaligus dia saudara seiman kita Berarti dia punya tiga hak Ya Hak Silaturahim Hak Keimanannya Yang ketiga hak tetangga Ada juga tetangga yang Tetangga tersebut Bukan saudara kandung kita Bukan kerabat kita Tapi dia saudara seiman kita Maka dia punya dua hak Hak tetangga dan hak Sesama muslim Hak seiman Dan ada tetangga yang Dia bukan saudara kita Bukan kerabat kita Bukan juga muslim Alias kafir Tapi dia punya satu hak Yaitu hak tetangga Ini wajib kita jaga Tidak boleh kita mengganggunya Karena dia tetangga kita Nah Ketika seorang muslim Mengganggu tetangganya Banyak kebaikan-kebaikan Yang hilang Rasulullah s.a.w. bersabda La khaira fiha Tidak ada kebaikan pada wanita itu Bahkan Nabi mempunisnya Sebagai penghuni neraka Ini khusus Khusus siya dan Nabi s.a.w. Beliau tahu Sipulan penghuni surga Sipulan penghuni neraka Karena dapat wahyu dari Allah Harapun kita tidak boleh seperti itu Mau ustad Mau kiai Mau habib Atau siapapun dia Syekh Orang dipanggil habib di negeri kita Habib Bantai yang dicinta Nah biasanya Istilah seperti ini Digunakan untuk orang-orang Yang memiliki keturunan Nasab sampai kepada Rasulullah s.a.w. Nah siapapun orangnya Selain Rasulullah Tidak boleh dia mengatakan Sipulan penghuni surga Sipulan penghuni neraka Gak boleh Nah Yang merahat mengatakan demikian Hanyalah Rasulullah s.a.w. Karena beliau mendapatkan Wahyu dari Allah s.w.t Ada pun selain beliau Maka tidak diperbolehkan Kecuali kalau kita menyebutkan Orang-orang Yang sudah dijamin masuk surga Berdasarkan dalil dari Al-Quran Dan senang Nabi s.a.w. Seperti 10 sahabat yang dijamin Masuk surga Demikian pula Orang-orang yang Disebutkan sebagai penghuni neraka Abu Lahab Dan orang-orang yang semisal mereka Kir'aun Dan yang semisal dengannya Itu boleh kita sebutkan Sebagai penghuni neraka Kenapa? Karena ada dalilnya Ada pun yang lainnya Kaum muslimin Atau manusia di zaman ini Tidak boleh kita Punis mereka Sebagai penghuni surga Atau penghuni neraka Kenapa? Karena kita tidak tahu Bagaimana akhir dari Kesudahan Hidupnya Nah ini merupakan Al-Quran Tidak boleh menetapkan Atau memastikan Mempunis seseorang Sebagai penghuni surga Atau penghuni neraka Kecuali ada dalil Nah Nabi s.a.w. bersabda Tidak ada kebaikan pada wanita ini Dan dia termasuk penghuni neraka Kemudian disebutkan Ada seorang wanita Dia sholat Sholat wajib saja Tapi dia suka bersedekah Dengan sedekah Aswar Aswar Ya ini Al-Aqid Keju Susu kering ini keju Itu Dia bersedekah Dengan keju tersebut Nah Dan dia tidak pernah Ganggu Siapapun Dia tidak tunggu Tetangganya Kita tidak tunggu orang lain Fakualah Makan Nabi s.a.w. bersabda Fakualah Rasulullah s.a.w. Dia min ahl jannah Dia ini Wanita seperti ini Termasuk penghuni Penghuni surga Nah Masya Allah Sekaligus Secara tersirat Jamai Semoga dirahmatin Allah s.w.t Kita bisa memahami Bahwasannya Ya Keutamaan Orang-orang Yang menahan lisan Dan menahan Angannya Dari Mengganggu orang lain Sekaligus Keutamaan Sholat dan sedekah Ya Keutamaan sholat dan Sedekah Nah Orang yang rajin bersedekah Orang yang rajin sholat Itu digolongkan Kedalam Golongan Penghuni surga Ya Demikian pula Orang-orang yang tidak Mengganggu orang lain Orang-orang yang lebih sibuk Memikirkan tentang Dirinya sendiri Nah Ya Untuk apa kita Mengganggu Orang lain Atau sibuk Ya Terhadap urusan orang lain Kita gak dapat apa-apa Kita bicarakan dia Kita gak dapat apa-apa Saldo rekening kita Gak bertambah Ya Yang ada adalah Saldo dosa kita Bertambah Kita gibahi orang Ya Orang tersebut Ya tidak berbuat Salah apapun Kita tidak perlu Urusin orang lain Urusin diri kita sendiri Ya Urusin disini maksudnya Tidak perlu Mengganggu orang lain Ya Menghibahi Atau mencelah Memaki mereka Tapi kalau mau urusin Dalam arti kita tolong mereka Kita bantu tetangga kita Yang membutuhkan Nah itu boleh Ya Yang kita maksud disini Jangan urusin orang lain Ya Jangan ganggu orang Ya Baik dengan lisan atau Tangan kita Kita jaga diri kita dari Melakukan perbuatan-perbuatan Yang masuk dalam kategori Mengganggu tetangga Dan itu adalah hal yang diharamkan Dalam agama kita Nah Barakallahu alaikum Berikutnya Kata beliau Rahimahullah ta'ala Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Dari sahabat Abu Hurairah Rasulullah s.a.w. Beliau bersabda Tidak akan masuk ke dalam Surga Siapa Orang-orang yang Orang-orang yang Tetangganya Tidak aman dari Bawa iknya Bawa ik jama dari Baikoh Itu Gangguan Kebuatan buruk Gangguan Artinya Perilakunya Buamalahnya Itu mengganggu Tetangganya Itu namanya Bawa ik Kalau ada jirannya Tetangganya Tidak aman dari Perilakunya Orang yang seperti ini Kata Nabi s.a.w. Tidak akan masuk ke dalam Surga Yang pertama Yang dimaksud Tidak masuk ke dalam Surga disini Bisa jadi Orang-orang yang Menghalalkan Untuk mengganggu Tetangganya Ini kafir Dia sudah tahu Itu haram Tapi dia halalkan Ini kafir Berarti dia Masuk dalam kategori Orang-orang yang Kafir kepada Allah s.w.t Dan Rasulnya Ini Masuk dalam neraka Tidak masuk Surga Atau yang kedua Yang dimaksud dengan Tidak masuk dalam Surga Ini balasannya Dia tidak Mendapatkan Balasan surga Ketika Orang-orang yang Beruntung Dari kalangan Kaum muslimin Dimasukkan Dalam surga Jadi nanti Ada waktu Orang-orang yang Beruntung Dari kalangan Kaum muslimin Ketika dibukakan Pintu surga Maka mereka Diizinkan Untuk masuk Tentunya Telah dapatkan Syafat dari Nabi s.w.t Orang-orang yang Suka mengganggu Tetangganya Disebutin Maksudnya Dia diakhirkan Tidak masuk Surga Walaupun Yang tidak Kafir Karena Keyakinan Ahlu sunnah Wal jamaah Orang-orang yang Beriman kepada Allah s.w.t Pasti akan Masuk ke dalam Surga Tapi Masuknya mereka Ke dalam surga Itu berbagai macam Modelnya Ada yang masuk Surga tanpa Hizab dan tanpa Azab Langsung masuk Surga Ada orang-orang Yang masuk Surga Itu dihisap Dulu Setelah dihitung Ternyata Dia layak Untuk masuk Dalam surga Ada juga Dari kalangan Kaum muslimin Orang-orang yang Beriman Dia dihisap Dulu Setelah dihisap Ternyata Dia harus masuk Neraka Karena dosa-dosanya Dicuci dulu Dibersihkan dulu Segala dosa-dosanya Jadi azab Dihisap Neraka Pada dalam Kadar waktu Tertentu Yang diinginkan Oleh Allah s.w.t Nah nanti setelah itu Suatu saat Dia akan dikeluarkan Dari neraka Dan dimasukkan Ke dalam surga Dan dikekal Dalam surga Selama-lamanya Jadi tidak ada Orang-orang yang beriman Yang kekal Dalam neraka Yang ada Orang-orang yang kafir Kekal dalam neraka Selama-lamanya Ada pun orang yang beriman Yang masuk dalam neraka Itu hanya Waktu tertentu saja Dalam batas waktu Kurun waktu Atau kadar waktu tertentu Tidak tahu Berapa lamanya Hanya Allah s.w.t Yang tahu Tetapi Dia akan dimasukkan Dalam neraka tersebut Sesuai dengan Kadar dosanya Dibersihkan Dia azab Dicuci Dan setelah itu Suatu saat Dia akan dimasukkan Ke dalam surga Allah s.w.t Tidak kekal dalam neraka Dan dia pasti akan Masuk ke dalam Surga Ini makna dari Tidak akan masuk ke surga Siapa Orang-orang yang Orang-orang yang Tetangganya tidak aman Merasa aman Tidak merasa aman Dari gangguannya Jadi Menunjukkan kepada kita Jawa yang semoga dirahmatin Allah s.w.t Besarnya Hak tetangga Dan tidak boleh Kita bergampangan Dalam hal ini Dan ini Adalah perkara Yang sangat penting Untuk kita perhatikan Walaupun Ingat ya Ini walaupun Tetangga kita kafir Apalagi Kalau tetangga kita Itu muslim Kafir aja Tidak boleh kita gituin Apalagi muslim Kalau muslim Lebih lagi Harus kita jaga Karena ada hak Sesama muslim Demikian pula Hak tetangga Barakallah Bahkan disebutkan Dalam Riwayat yang lain Dari Abu Syurayh Radiyallahu anhu Nabi S.A.W. bersabda Wallahi la yu'min Wallahi la yu'min Wallahi la yu'min Demi Allah tidak beriman Demi Allah tidak beriman Demi Allah tidak beriman Kila Katakan kepada beliau Siapa ya Rasulullah Yang tidak beriman Itu tetangga Orang-orang yang Tetangganya tidak aman Dari gangguannya Dia adalah orang yang suka Mengganggu tetangganya Ini menunjukkan Kepada kita Disebutkan Dalam kitab Fadlul Qadir Kenapa disebutkan Tidak beriman Karena dia ini Suka memberikan Modorat kepada tetangganya Dia ini suka Membuka Aurat saudaranya Dia sangat Antusias untuk Mengganggu tetangganya Ini menunjukkan Kepada kita Kondisinya ini Berada di atas Kondisi ini Menunjukkan kepada kita Tentang buruknya Akidahnya Rusaknya akidahnya Dan kemunafikan Dalam batinnya Atau ala Imtihanihi Ma'adhamallahu Hurmatahu Wa'akkadasilatahu Atau bisa jadi Orang tersebut Dia beriman Tapi dia Merendahkan Bergampangan Terhadap sesuatu Yang diagungkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kehormatannya Dan ditekankan Tentang Pentingnya Menjaga Hubungan dengan Tetangga tersebut Maka Fa'israru Ala hadih Al-kabirah Mizannatu Ullulil Kufribihi Maka terus Jika seseorang Terus menerus Dalam kondisi Yang seperti ini Dosa besar Yang seperti ini Itu Rentan Terjerumus Kedalam Kekufuran Tentang Wajibnya Menghormati Atau Wajibnya Memuliakan Tetangga Bisa jadi Kalau dia terus menerus Seperti ini Dia bisa kufur Terhadap Syariah tersebut Karena syariah Mengharuskan dia Mewajibkan dia Untuk menghormati Tetangganya Ketika dia tidak Menghormati Tetangganya Ini menunjukkan Kepada kita Dia bergampangan Dan dia tidak Mematuhi Syariah Allah Subhanahu wa ta'ala Jika dia terus menerus Dikawatirkan Dia bisa kufur Terhadap hal tersebut Kenapa Fa'innal ma'asi Perbuatan maksiat itu Baridul kufur Ini ucapan sebagian Ulama Perbuatan maksiat itu Pengantar kepada Kekufuran Siapa yang mati Di atas kekufuran itu Maka dia tidak akan Masuk dalam surga Atau Dia masuk ke dalam Kategori Orang yang Menghalalkan Menghalalkan Perbuatan Mengganggu tetangga Ini juga bisa kufur Dia Atau bisa juga Yang dimaksud dengan Hadis ini adalah Surga yang Dijanjikan Bagi orang-orang Yang Menegakkan Hak-hak tetangganya Di orang yang Tidak menegakkan Hak-hak tetangga Dia tidak masuk Dalam Kategori tersebut Dari hadis ini Jemaah yang semoga dirahmatin Allah subhanahu wa ta'ala Menunjukkan kepada kita Tentang Wajibnya menjaga Hak tetangga Menghormati Dan memuliakan mereka Tidak boleh kita Melakukan perbuatan Perbuatan buruk Kepada mereka Karena itu merupakan Perbuatan maksiat Diharamkan dalam Agama kita Berikutnya Berikutnya Kata beliau Rahimahullah Bagun La tahhiranna Jarotun Jarotihi Walau Firsi Nasyatin Kata beliau Rahimahullah Janganlah Seseorang Tetangga Wanita Disebutkan Jarah Wanita Tetangga Kenapa Disebutkan Secara Mu'annas Karena yang paling seding Tinggal di rumah Wanita Maka seseorang Tetangga itu Tidak boleh Dia meremehkan Kebaikan sedikitpun Walaupun hanya Bersedekah dengan Firsi Nasyatin Kulit Atau Bagian dari Potongan Leher kambing Hal yang sedikit Walaupun hal sedikit Jangan dia Sepelekan Nah Tabliya Rahimahullah Ta'ala An'amr bin Mu'ad Al-Ashhali An'jaddatihi An'aha Qalat Qalali Rasulullah Sallallahu Dari Amr bin Mu'ad Al-Ashhali Rahimah Allah Ta'ala Dari Neneknya Berkata Qalali Rasulullah 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 Berseddy Kim Ya'anisa Kata nenek Amar bin Mu'ad al-Ash'ali Neneknya mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda kepada aku Jadi beliau pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda dengan hadits ini Apa sabda Nabi? Wahai para wanita yang beriman Janganlah salah seorang wanita diantara kalian meremehkan Untuk berbuat baik kepada tetangganya Bersedekah kepada tetangganya Walau korok-korok Rasulullah SAW bersabda Wahai wanita beriman Janganlah salah seorang wanita diantara kalian Meremehkan, merendahkan Untuk berbuat baik kepada tetangganya Walaupun itu hanya sepotong Daging kambing Artinya dengan hal sepele pun jangan kalian Meremehkan hal tersebut Karena sedekahnya itulah yang akan menjadi pemberat timbangan Amal kebaikannya di akhirat Ini mirip dengan sabda Nabi SAW Ketika beliau bersabda kepada para wanita Sohabiyah waktu itu Ya ma'asyaran nisa Tasaddaqna Ta'ini Wa'itukuna aktara ahlin nar Wahai para wanita Tendaknya kalian bersedekah Kenapa? Karena sesungguhnya aku melihat Kalian ini adalah Penghuni terbanyak dari ahabin neraka Maka Salah seorang sohabiyah datang Berdiri Bertanya kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Bukai fazalika Kenapa hal itu bisa terjadi? Rasulullah SAW bersabda Karena kalian itu Kalian suka memaki Suka melaknat Dan kalian itu Wahai para wanita Suka mengingkari Atau tidak mensyukuri Pemberian suami Maka Nabi SAW Arahkan mereka Jangan kalian itu menganggap Remeh kebaikan Walaupun sedikit Walaupun kecil Walaupun sedikit Jangan diremehkan Karena itu bisa menjadi Pemberat timbangan Amal kebaikan kita Nanti di akhirat Apalagi Terhadap tetangga Jadi Kalau kita perhatikan Jamaah yang semua dirahmat Nabi SAW Memberikan contoh Dengan contoh Sedekah yang paling kecil Disebutkan dalam Hadit-hadit yang lain Tentang Dalam hadit yang lain Tentang Seorang Muslim Boleh Tentangan Nabi SAW Tentang Di waktu itu Nabi SAW Diatangi oleh Sebagian sahabat Sebagian sahabat Yang sahabat ini Disebutkan Sebagai Fukura'ul muhajirin Orang-orang Miskin dari kalangan Kaum muhajirin Mereka mengatakan Ya Rasulullah Orang-orang kaya Di antara kami Itu pergi Memborong Membawa semua Pahala Mereka sholat Sebagaimana kami sholat Mereka puasa Sebagaimana kami puasa Tapi mereka Bisa bersedekah Dengan Kelebihan harta Yang mereka miliki Sedangkan kami Tidak punya Maka Nabi SAW Mengajarkan Petunjuk Bersedekah tanpa harta Bukankah Allah Telah jadikan Untuk kalian Satu perkara Yang kalian bisa bersedekah Semuanya Setiap tasbih Itu sedekah Setiap tahmid Itu sedekah Setiap takbir Itu sedekah Setiap perkara Yang ma'ruf Itu sedekah Melakukan perbuatan Yang ma'ruf Sedekah Dan Melarang dari Kemungkaran juga Merupakan Merupakan sedekah Dan salah seorang Di antara kalian Mendatangi istrinya Bergaul dengan istrinya Ya jima Itu pun dianggap sedekah Maka salah seorang Sahabat Tanya ya Rasulullah Apakah kami juga Diberikan sedekah Dengan hawa nafsu kami Ketika kami Lampeskan hawa nafsu kami Nah Kata Nabi Bukankah Kalian melihat Kalau Dia melampiaskan Hwa nafsunya Kedalam Kedalam perkara Yang baik Kedalam perkara Yang haram Dia mendapatkan Dosa Jawabannya iya Dibikin pula Kalau dia Melampiaskan Syahwat Melampiaskan Syahwatnya Dalam perkara Yang haram Maka dia juga Mendapatkan Pahal Bukankah Kalau dia Melampiaskan Syahwatnya Dalam perkara Yang haram Dapat dosa Jawabannya iya Dibikin pula Kalau dilampiaskan Syahwatnya Dalam perkara Yang halal Dia dapat pahala Walaupun itu Melampiaskan Syahwat Nah Dari sini kita bisa Ketahu Bersedekah itu Tidak harus dengan Harta Jadi kalau kita Kaitkan dengan Hadis tadi Hadis Kita senyum Kita Sapa dengan Sapaan yang baik Kita panggil Dengan panggilan yang baik Kita tegur mereka Bertegur sapa Mengucapkan salam Dan seterusnya Ini Masuk dalam bentuk-bentuk Berbuat baik Kepada Kepada tetangga Dan ini Disyariatkan Dan dianjurkan Jadi Jangan meremehkan Sekecil Apapun bentuk Kebaikan itu Kita lakukan Terhadap Terhadap Tetangga kita Berikutnya Ketabali Rahimahullah Ketabali Rahimahullah Bab Syakayatul Bab Tentang Syakayah Aduan Tetangga Keluhan Tetangga Nabi Hurairah Dari sahabat Abu Hurairah Beliau berkata Salah seorang Pria Yang seseorang Berkata Bertanya kepada Nabi S.A.W. Ya Rasulullah Saya punya tetangga Tapi dia ini Suka ganggu saya Coba kau pindah Berangkat langkau Keluarkan semua Barang-barangmu Ke jalanan Orang itu Yang mengadu Yang mengadu Berangkat Kemudian Dia keluarkan Semua barang-barangnya Ke jalanan Maka berkumpul Manusia di situ Ya kan Pasti orang kaget Coba antum Pulang ke rumah Antum Semua barang-barang Antum-antum Keluarkan Pasti tetangga Pada datang Orang-orang akan datang Heran Kaget Bertanya-tanya Kenapa Ada apa ini Maka berkumpul Manusia waktu itu Maka Orang-orang bertanya Masya Ada apa gerangan Kenapa kau ini Kenapa Engkau ini Kala lijarun Yu'zini Fadhakartul Nabi Sallallahu Ketika tanya Ada apa kamu ini Kata Laki-laki tadi Yang keluarin Barang-barangnya Tadi Dia bilang begini Saya punya tetangga Tetangga saya ini Suka ganggu saya Kemudian Saya ceritakan Kepada Nabi Nabi bilang Pulanglah ke rumahmu Keluarkan barang-barangmu Ke jalan Ini aku lakukan sekarang Apa yang terjadi Jamaah Semua orang Waktu itu Mengatakan Allahumma la'anhu Allahumma khzih Ya Allah Laknatlah si pulan itu Ya Allah Hinakan orang itu Ini tetangga yang buruk Tadi Yang suka mengganggu Tadi Maka hal itu Sampai kepada Tetangganya tadi Si tetangga yang buruk Yang suka mengganggu Ini datang Wahai pulan Kembalilah ke rumahmu Bawa masuk kembali Barang-barangmu Aku gak akan Ganggu kamu lagi Hadit ini Hadit ini Menunjukkan kepada kita Jamahnya Semoga dirahmatin Allah SWT Tentang besarnya Perkara mengganggu Tetangga ini Sampai-sampai apa Manusia waktu itu Di zaman Nabi S.A.W. Melaknat Menghinakan orang-orang Yang Mengganggu tetangganya Dan ini sekaligus dalil Tentang bolehnya menggibah dalam kondisi tertentu Yaitu menggibahi orang-orang Yang melakukan kejahatan secara terang-terangan Dan kita menyampaikan kepada Pihak yang berwenang Yang bisa menyelesaikan masalah kita Seperti di sini, bila datang kepada Rasulullah SAW Yang ini mengadu Untuk Menghindari kezoliman Orang-orang yang berbuat semena-mena kepada kita Dalam hal ini juga Kita dapatkan dalil Tentang bolehnya kita melapor kepada Penguasa Kalau kita dizolimi oleh Orang-orang di sekitar kita Dalam sebagian hadith disebutkan Dalam hadith Abu Ja'far Nanti akan datang juga Itu setiap kali orang lewat Itu melaknat Tetangganya Masya Allah Ta'ala Menunjukkan perbuatan tersebut adalah Perbuatan yang hina Perbuatan yang dikecam oleh Masyarakat waktu itu Ini di zaman Nabi SAW Ini menunjukkan kepada kita juga Dalam hadith ini Menunjukkan kepada kita Bagaimana kepedulian Sesama kaum muslimin Waktu itu Jadi ketika tetangganya Keluarkan barang-barang Orang-orang semua Kumpul Untuk melawan orang-orang yang Namanya di lingkungan Di lingkungan perumahan Dari kezoliman Dan menahan orang-orang yang berbuat zolim Dari perbuatan zolimnya Masya Allah Ta'ala Perhatikan dalam hadith ini juga Jadi hikmah orang-orang melaknat Mungkin waktu itu Supaya hal tersebut sampai kepada Si pelaku kezoliman tersebut Sehingga dia kembali rujuk Kembali bertawabat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari perbuatannya Jadi mungkin disini Sebagai ulama menyebutkan Boleh Boleh dia melaknat Tapi Mungkin yang dimaksud Atau hikmah yang diinginkan darinya Supaya Orang yang kita laknat tadi Orang yang kita celah tadi Kembali bertawabat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya kalau mungkin Ya enggak kembali bertawabat Atau mungkin tambah menjadi-jadi Ya mungkin Enggak perlu kita laknat Cukup kita sampaikan kepada pihak yang berunang Supaya Diuruskan urusan kita Perkara kita dibantu Supaya orang-orang yang berbuat jahat Atau berbuat zolim tersebut Berhenti dari Berhenti dari kezolimannya Nah Allah Ta'ala'alam Ini yang kita sampaikan Udah benar-benar manfaat Sisa waktu yang tersisa Kita Berikan Kesempatan bagi Jamaah yang ingin bertanya Sebelum pembahasan atau yang lainnya Fali-Fali-Fali Terima kasih Ustaz Tamrin Atas Bawaran materinya Ada rekan-rekan yang ingin bertanya Kami persilahkan Terima kasih Tidak ada jamaah Apabila tidak ada Mungkin bisa langsung ditutup Dengan doa Ustaz Kehidupan kita Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kumpulkan kita semua dalam surganya Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kumpulkan kita di majlis ini Amin Ya Rabbul Alamin Wallahu Wa Ta'ala'alam Assalamualaikum Hamrin wa ala alihi wa sahibi jama'in Saya tutup majlis kita Dengan doa kapalatul majlis Subhanakallahumma Wabihamnika Asyadu an la ilaha ilaha Astagfirullah wa atuhu bilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Tidak ada jamaah Gajian kami akhiri Ma'an maaf Apabila ada kesalahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh